Satu orang tewas dan sejumlah pemotor terluka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil Satpol PP dengan sejumlah sepeda motor di jalan layang Yesudar, So Tanjung Priok, Jakarta. Kecelakaan berawal saat mobil Satpol PP melintas dari arah kawasan Jembaka Putih menuju Tanjung Priok. Namun saat berada di atas jembatan layang, tiba-tiba mobil hilang kendali hingga menagebrak pagar pembatas jalan. Kencangnya hantaman membuat kap mobil Satpol PP terlepas dari badan kendaraan. Tidak hanya itu, mobil Nahasitu juga menabrak dan ditabrak sejumlah pengendara sepeda motor yang satu diantaranya terpental ke bawah flyover dan tewas. Dari atas ya? Dari atas ya? Di sini, arah priok. Nah ini jatuh, jatuh dari atas berarti? Jadi jatuh, motornya di atas. Motornya di atas? Iya. Orangnya jatuh ke bawah berarti ya? Di bawah tuh. Tiba-tiba ditanjakan itu, tiba-tiba kok ngebut hilang keseimbangan. Tahu-tahu nabrak pagar pembatas, tahu-tahu kapnya copot lah. Saya kan pegangan kap, kapnya copot ya saya ikut nyusup nih. Motor ada yang berapa? Motor sih dua yang kayaknya rusak. Tapi kalau meninggalan pesakitnya nggak tahu perbicu. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian berkarap. Menurut Kasat Atas Jakarta Utara, Kompol Edi Purwanto, kecelakaan menelan enam orang korban, satu di antaranya tewas. Terdapat enam korban. Satu meninggal dunia, kemudian satu luka berat, empat luka berat. Saat ini, untuk korban-korban, sudah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi ruas jalan dari Cimpaka Putih menuju Tanjung Priok. Korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara, satu korban tewas dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AI News melaporkan.